Intro Dugaan sepak bola gajah di piala FFU 19 PSSI patut belajar dari kasus yang rugikan Persipura. Dalam piala FFU 19 2022 PSSI menilai timnas Indonesia dirugikan dengan hasil pertandingan antara Vietnam versus Thailand. Dalam belaga Vietnam versus Thailand kedua tim bermain imbang 1 hingga 1. Dengan hasil tersebut timnas Indonesia U19 tersingkir karena kalah head to head dalam poin agresivitas gol dari Vietnam dan Thailand. Kugurnya timnas membuat PSSI mengambil sikap bakal melaporkan dugaan Max speaking pada laga Vietnam versus Thailand. Melalui ketua umum PSSI Muhammad Iryawan secara terbuka menyatakan PSSI akan segera mengirimkan nota protes ke AFF. Muhammad Iryawan secara garis besar menilai Vietnam dan Thailand sengaja bermain imbang 1-1 agar bisa lolos ke semipinal bersama-sama sekaligus menyingkirkan timnas U19 Indonesia. Dalam keterangannya Muhammad Iryawan menyebutkan nota protes PSSI ke AFF juga akan ditembuskan ke AFC serta pipa. Muhammad Iryawan menyebutkan nota protes PSSI kemungkinan besar akan dikirim ke AFF pada selesai tanggal 12 bulan 7 2022. Bagi kami regulasi sudah disepakati jadi tidak mungkin kami komplain tentang regulasi meski Sintayong menilai regulasi itu sudah usang tutur sosok yang akrab disapa Iwan Bule. Dugaan kasus Max Peking atau sepak bola gajah juga pernah terjadi baru-baru ini di Liga 1 Indonesia. Dugaan tersebut melibatkan dua klub bertanding yaitu Barito Putra versus Persib Bandung. Pada laga Kamis tanggal 31 bulan 3 2022 penyerang Persib Bandung David Dasilpa terlihat seperti mempraktekan sepak bola gajah di laga tersebut. Pada laga Kamis tanggal 31 bulan 3 2022 penyerang Persib Bandung David Dasilpa terlihat seperti mempraktekan sepak bola gajah di laga tersebut. Dalam laga tersebut sebagian pemain Persib Bandung bermain ngotot untuk meraih kemenangan atas tuan rumah Barito Putra. Namun satu pemain yaitu David Dasilpa terlihat ogah untuk membantu timnya meraih kemenangan. Tercatat dua peluang emas dibuang sia-sia oleh sang pemain. Penalti diberikan wasit kepada Persib Bandung saat David Dasilpa dijatuhkan di kota penalti. Bertindak sebagai algujo David Dasilpa menenang bola cukup lan sehingga dapat diraih oleh penjaga gawang Barito Putra. Berselang beberapa menit kemudian David Dasilpa kembali mendapat peluang. Kali ini David tinggal menghadap dengan sang kibar. Lagi-lagi seperti tak ingin membobol gawang Barito bola yang sudah dikuasainya malah dengan mudah ditangkap oleh penjaga gawang. Sekedar diketahui, pertandingan antara Barito Putra versus Persib Bandung sangat menentukan nasib Barito Putra dan Persib Pura Jayapura. Apabila Barito Putra kalah, maka pasukan Rahmat Darmawan ini terdegradasi karena di laga yang sama Persib Pura sedang unggul atas Persib Tatanggerang. Namun, kalau Barito berhasil bermain imbang dengan Persib, maka Persib Pura dipastikan terdegradasi karena di laga penentu lainnya saat ini PSSI Sleman. Karena di laga penentu lainnya saat ini PSSI Sleman sedang unggul atas Persija Jakarta. Kasus dugaan sepak bola gajah di Liga 1 sudah masuk ke jalur hukum. Kasus ini kemudian ditangani oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan nomor gugatan 211 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Namun, hingga saat ini laporan dari Persib Pura sama sekali tidak ada jawaban dari PSSI selaku Indok Sepak Bola Indonesia tentunya. Oke, Super Termania dimanapun Anda berada itulah tadi informasi dari Timnas Indonesia dan Persib Pura Jayapura. Bagaimana Anda menilai dengan pengalaman ini? Tulis di kolom komentar. Berakhir sudah kebersamaan kita di video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!